Perusahaan swasta Ocean Gate buka suara usai kapal selam mereka yang membawa 5 penumpang untuk wisata ke bangkai kapal Titanic hilang pada akhir pekan lalu. Beberapa penumpang itu adalah 2 miliarder dan CEO Ocean Gate. Dalam rilis resmi, Ocean Gate menyatakan akan mencari dan mengerahkan semua opsi untuk membawa kembali kru dan penumpang dengan selamat. Di situs resmi Ocean Gate, setiap misi penyelaman mengangkut 5 orang dan 1 kru. Ocean Gate juga menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dari sejumlah pihak seperti Amerika Serikat dan Kanada untuk mencari kapal selam yang hilang. Kapal selam itu memulai perjalanan dari lepas pantai St. John Newfoundland, Kanada pada minggu. Saat menyelam selama 1 jam 45 menit, kapal itu hilang kontak. Kapal tersebut hanya punya sejumlah oksigen untuk 3 hingga 4 hari. Pencarian pun terus dilakukan dan kian intensif. Info terbaru dari aparat berwenang melaporkan mendengar lebih banyak suara dentuman di area pencarian pada selasa malam. Dentuman itu dimaknai sebagai umpan balik akustik yang akan membantu menggambar aset permukaan. Suara ini juga menunjukkan harapan kemungkinan penumpang kapal selam yang selamat. Kalian pasti sudah tahu lah kan, Medan itu salah satu surga dunia kuliner terenak di Indonesia. Makanannya sudah pasti enak dan ingin lagi terus. Mulai dari duriannya, kue tiaunya, lontong malamnya, ada bulu meranti, ada juga teri nasi, Medan. Bah, lengkap lah. Cerita lengkap, kita punya satu lagi yang paling lengkap. Coba kalian install dulu, The New PLN Mobile. Semua urusan listrik lengkap di handphone kalian. Mau pasang baru, ubah daya, lapor gangguan, pasang internet, catat mandiri, sampai e-commerce pun ada di PLN Mobile. Udah, gak usah kalian pikir lagi. Download sekarang juga New PLN Mobile di Play Store ataupun App Store. Sekarang. Cocok kalian rasa. Sub indo by broth3rmax